Ibu dari anak yang tewas dibantik ayah kandungnya ingin suaminya menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Halibah menyatakan hal ini saat mengantarkan anaknya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kurniawan, anaknya yang baru berusia 11 tahun, tewas oleh ayah kandungnya sendiri. Ia mengaku suaminya seorang yang bertemperamental tinggi. Dan suaminya semakin mudah marah akhir-akhir ini karena kondisi perekonomian keluarga yang memburuk. Karena kejadian yang berlaku di tempat saya, langsung dia minta marah lah ya. Tapi kalau boleh tahu memang Bapak sendiri temperamen atau bagaimana? Ya dia sih kalau nggak ada yang bikin mancing di AMS, memang yang biar tajam. Cuma yang mengakak-kakak begitu juga sih. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya? Suka-suka di luar kontrol? Iya, iya. Kalau mulai marah, suka temperamennya itu ada pemicunya nggak sih Bu? Atau semenjak ada apa di kondisi keluarga sendiri Bu? Ya karena ada pemicunya. Terutama ya karena ya keadaan uang lah, keadaan ekonominya lah gitu sih. Kondisi keekonomian lagi kurang. Oh lagi? Karena kondisi keekonomian lagi kurang, lagi cepat gampang marah ya? Iya, iya. Saya juga lihat fisiknya lagi capek gitu. Kurang istirahat lagi. Iya, saya emang tersesuai dengan hukum aja begitu anak. Karena terhadap anak, jadi kan biar ada yang tersesuai dengan hukumannya begitu aja. Berarti tidak akan cabut laporan ya Bu? Ya cabut laporan, karena memang anaknya kan belum sampai begitu. Karena kerasa terhadap anak belum sampai nggak ada nyawanya. Jadi ya sesuai dengan ya itu. Yang hukuman itu gimana jadi biar sesuai aja gitu.